Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nikmat Sehat Channel Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu Yaitu Nikmat Sehat dan Waktu Luang Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas ciri-ciri ginjal bermasalah Namun sebelumnya Silahkan klik tombol like dan subscribe Serta tombol notifikasinya Dalam banyak kasus Kurangnya kesadaran akan ciri-ciri ginjal bermasalah Kerap membuat penderitanya Harus menelan pil pahit Lantaran kerusakan ginjal telah mencapai tahap akhir Maka sebelum terlambat Perhatikan dengan benar Dan jangan sekalipun abai Terhadap berbagai pertanda kesehatan Yang mungkin menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal Ciri-ciri ginjal bermasalah Yang dapat dikenali Ginjal menjadi salah satu organ tubuh manusia Yang memiliki peran teramat vital Terutama dalam sistem ekskresi Ketika fungsinya menurun Tubuh pun akan memberikan beberapa pertanda Seperti kelelahan Kesulitan berkonsentrasi Demam dan menggigil Akibat berkurangnya produksi sel darah merah Pertanda lain Yang dapat dikenali Meliputi sesak nafas Datal Menurunnya napsu makan Pembengkakan di beberapa area tubuh Bau mulut yang menyengat Masalah perkemihan Dan nyari pinggang Berikut penjelasan selengkapnya 1. Kelelahan di sepanjang hari Ginjal yang sehat Akan memproduksi hormon Yang berfungsi untuk mematangkan sel darah merah Disum-sum tulang sebagai penghantar nutrisi dan oksigen Ke seluruh jaringan tubuh Ketika fungsi ginjal terganggu Produksi hormon pun akan berkurang Lantas diikuti pula dengan semakin terendahnya Produksi sel darah merah Dan tingkat oksidasi di dalam tubuh Yang ditandai dengan kelelahan Kesulitan berkonsentrasi Demam Dan menggigil 2. Sesak nafas Ginjal yang bermasalah dapat menyebabkan terjadinya Penupukan cairan di paru-paru Dan juga anemia yang memicu menurunnya pasukan oksigen Ke seluruh tubuh Dua hal tersebutlah Yang melatar belakangi keterkaitan Sesak nafas sebagai salah satu ciri-ciri ginjal bermasalah 3. Gatal dan menurunnya nafsu makan Timbulnya rasa gatel di sekujur tubuh Menjadi ciri-ciri ginjal bermasalah Yang patut diwaspadai Terlebih bila disertai pula dengan menurunnya nafsu makan Rasa gatel timbul dikarenakan Adanya peningkatan kadar ureum Yang menyebar di dalam darah Sedangkan menurunnya nafsu makan Disebabkan oleh menupuknya sisa-sisa metabolisme Seperti asam amino di dalam darah Yang menyebabkan efek toksik Dan mengganggu fungsi kontrol nafsu makan di otak Tidak jarang disertai pula Dengan keluhan mual dan muntah 4. Pembengkakan Terganggunya fungsi ginjal Berdampak pada menurunnya kemampuan ginjal Dalam mengeksresi cairan Juga natrium ke dalam urin Akibatnya Cairan akan menupuk di jaringan tubuh Sehingga terjadilah pemengkakan Terutama di area wajah Kaki dan tangan 5. Bau mulut menyengat Tingginya kadar ureum yang menyebar dalam darah Tidak hanya menyebabkan timbulnya rasa gatal di sekujur tubuh Melainkan dapat menghasilkan gas amonia Yang berbau menyengat Seperti bau urin atau bau amis Di dalam mulut Lidah pun akan terasa seperti mengecap logam 6. Masalah perkemihan Sering terbangun di malam hari Karena timbul keinginan buang air kecil Hati-hati Karena bisa jadi hal tersebut Merupakan salah satu ciri-ciri ginjal bermasalah Perlu diketahui Dalam kondisi ini yang meningkat Hanya frekuensi keinginan buang air kecilnya saja Bukan kadar urinnya Jadi Bila dalam kondisi normal Keinginan buang air kecil disertai pula dengan keluarnya urin Atau air seni yang cukup deras Lain halnya dalam kasus bermasalahnya fungsi ginjal Dimana urin yang keluar justru hanya sedikit tersendat-sendat Bahkan tidak keluar sama sekali Kondisi ini akan semakin dipertegas Bila saja terdapat perubahan pada warna urin Yang menjadi kerucenderung gelap Dan berbusa Akibat bocornya sel-sel darah merah Dan protein ke dalam urin 7. Nyiri pinggang Nyiri pinggang akibat ginjal bermasalah Memiliki karakteristik yang khas Yang ini berlokasi di bagian atas punggung bawah Dan dapat menjalar hingga ke daerah kemaluan Rasa nyirinya pun Bersifat menetap Perubahan postur tubuh atau istirahat Tidak akan memperbaiki keadaan Karakteristik lain Yang dapat diamati Di antaranya seperti timbulnya masalah perkemihan Rasa nyiri semakin hebat Bila area sakit ditekan atau dipijat Dan ketegangan pada perut Seperti ingin buang angin Atau buang air besar namun terasa sulit Ingat Kerusakan fungsi ginjal Yang telah mencapai tahap akhir Hanya dapat diatasi Dengan dialisis atau cuci darah Kecuali transplantasi ginjal Memungkinkan untuk dilakukan Dengan demikian Jangan sekalipun nabai terhadap berbagai pertanda Kesehatan yang ada Segera periksakan diri ke dokter Apabila merasa mengalami beberapa ciri-ciri ginjal bermasalah Seperti yang telah disebutkan Baik terjadi secara bersamaan Maupun tidak Pemeriksaan urin dan darah secara rutin Diperlukan guna memastikan adanya Perubahan fungsi ginjal Terapkan gaya hidup sehat sedari dini Agar ginjal dapat selalu berfungsi sebagaimana mestinya Tindakan preventif yang begitu sederhana Dan dapat dengan mudah diterapkan Yang ini cukup minum air putih Membatasi asupan garam Maupun gula Dan aktif berolahraga Demikianlah video sederhana Mengenai ciri-ciri ginjal sedang tidak sehat Informasi pada video ini Bersumber dari HanesDocs.id Jika kamu suka dengan video ini Silakan klik tombol like dan berlangganan Jangan lupa juga untuk berkomentar Jika kamu punya pengalaman atau apapun itu Terima kasih